Ya ini kan kita kejar-kejaran dengan perubahan-perubahan teknologi digital yang sangat cepat. Kalau kita tidak memperbarui untuk tes pengujian perangkat-perangkat teknologi digital, ya akan ketinggalan, tapi memang ini adalah balai pengujian perangkat-perangkat dari komunikasi yang sangat canggih. Dan memang sangat diperlukan, memang sangat diperlukan. Iya, iya, luar sama lokal, dari luar dan dari lokal, semuanya. Untuk semuanya, untuk mobil yang di perangkat-perangkat, mobil listrik yang perangkat-perangkat digitalnya sekarang juga sangat canggih. Kemudian HP, kemudian Bluetooth, kemudian access point, kemudian apalagi, dan barang-barang perangkat lainnya. Ya ini menumbuhkan sebuah optimisme bahwa negara-negara lain, negara-negara besar, 1, 2, 3, sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun, growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11 persen. Ini saya kira-kira patut kita syukuri, karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi, tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi, yang terus masuk ke negara kita. Saya kira dua hal itu yang sangat baik. Pak, saya mencana penambahan ini, Pak, rencana penambahan penerbangan, Pak. Hah? Apa? Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada Presiden, kepada Presiden terpilih, Oke, tanyakan kepada Presiden terpilih, tanyakan kepada Presiden terpilih. Masukan dari Bapak, apakah memang diperlukan, dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak, 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 enggak tanya ke saya kok, enggak, enggak bertanya. Ya, ini kalau masalah ada pabrik yang... Tutup, sebuah usaha itu naik turun, karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih in, banyak-banyak hal. Tapi yang jelas, secara makro, pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11 persen. Pak, rencana parpol ke depan akan berlabuh ke parpol mana, Pak? Setelah tidak menjadi Presiden, akan berlabuh ke parpol mana, Pak? Akan berlabuh di pelabuhan. Apakah itu ada patuh yang tertentu itu, Pak? Dari tanya lagi, fokus lanjut, ini boleh tinggalkan. Iya kan, juga ini dalam rangka mendukung ke sana, kan. Mereka kan sudah saya sampaikan, misalnya kayak mobil listrik, ini sudah persen yang ada di sini, sudah 5 perusahaan. Terus, beda motor listrik, sudah ada 59 perusahaan. Ini gede banget, dan tanpa kita sangka-sangka semuanya sudah. Ini nanti yang baru lagi akan masuk lagi, saya kira ini akan membuat ekosistem mobil listrik kita sebagai semuanya. Terima kasih, Pak.